Hei semuanya, selamat datang di cedalku Disini adalah, tempat laguannya ricuan Ada Adit, ada Kevin, ada Fanda, ada Kai, ada Luis, ada Mase, ada As Gaming, ada Zidane, ada Gagak, ada Dian, ada Choi, ada Guya, ada Zaldi, ada Aisyiteru Ada Fatih, ada Arif, ada Sangga, ada Pa, ada Fikri, ada Arthur, ada Irfan, ada Legend, ada Jalu, ada Ikwan, ada Nayla Ada Akbar, ada Fikri, ada S27, ada Sky, ada Kyo, ada Nibras, ada Flink, ada Adafa, ada Kirai, ada Wosti, ada Nova, ada Hafiz Ada Zaki, ada Fadil, ada Zinizu, ada Zaki, ada Anos, ada Syahru, ada Omaga, ada Bilal, ada Lexa, dan ada Feris Yo, what's up guys, selamat datang di channel AKMLBB Jadi, di video kali ini, gua bakal membuat konten tips jago edit Nah, jadi, edit ini adalah hero yang sudah di buff di season 27 Dan kalau gak salah, di season sebelumnya, edit itu udah di buff sebanyak 4 kali Oke, di sini, di season 25, edit di buff Di season 25, di buff lagi Di season 26, di buff lagi Dan saat ini, di season 27, di buff lagi Makanya, dengan buff yang sebanyak ini Edit itu udah mulai masuk meta di season 28 guys Oke, di sini kita bakal bahas Apa aja sih yang di buff di season 27 Oke, jadi di season 27 Edit itu udah di buff Yang dimana, sekarang itu pasifnya mendapatkan efek baru Yang dimana, ini tuh, kalau misalkan Kalian, lawan musuh yang tebal Nanti pasif kalian itu, damagenya bakal sakit cuy Jadi, semakin tebal Damagenya, eh maksudnya Jadi, semakin tebal darah musuh Maka pasif kalian bakal sakit Tapi, kalau musuhnya tipis Damagenya bakal normal Dan pasif ini juga bakal sakit Kalau misalkan, pasif kalian mengenai minion Nanti kalau pasif kalian itu kena minion Nanti, damagenya bakal meningkat Jadi, 300% Di sini, skill 3 nya juga di buff Yang dimana, kalau kalian pake ulti Nanti, attack speed kalian tuh bakal Meningkat Yang tadinya, 25-150% Sekarang, di buff Jadi, 50-150% Jadi, ultimate edit ini Attack speednya udah kenceng Walaupun kalian gak pake spell inspire Dan, life steal nya juga di buff Yang dimana, tadinya tuh life steal nya cuma 5% Sampai 30% Sekarang itu, di buff Jadi, 10-30% Makanya, kalau edit pake ulti Darahnya tuh bakal nambah terus Oke guys, jadi segitu aja Yang di buff di season 27 Oke, jadi kalau kita analis Edit ini adalah hero yang bisa banget Kalian beli di season 28 ini Soalnya, semenjak di buff 4 kali Edit ini udah bisa banget bersaing Sama hero offlaner yang meta Contohnya, musuh pake lapu-lapu Pake Benedetta Pake D-Roth Pake Tamus Pake Arloth Pake, ya pokoknya offlaner yang meta Pake Yuzong kan Kalau misalkan musuhnya pake offlaner meta Nah, offlaner itu bisa banget Kalian lawan pake si edit Soalnya, edit ini tebal Mempunyai skill stun yang banyak Dan juga damagenya sakit Dan inget cuy Edit ini, kalau pake ulti Jenis damagenya magic damage Jadi, kalau misalkan MM pake WON Nanti damagenya tuh bakal tembus guys Makanya itu adalah Enaknya menggunakan edit Di season 28 ini Jadi, kesimpulannya adalah Kalau kalian pengen mencari hero yang tebel Damage sakit Punya skill stun banyak Ya, kalian cukup membeli edit Soalnya ini merupakan tipikal hero yang udah gue jelasin tadi Pokoknya ini hero udah masuk meta cuy Oke, jadi seperti biasa Sebelum kita masuk ke dalam gameplaynya Gue bakal menjelaskan emblem build Dan spellnya si edit dulu guys Let's go Oke, jadi kalau untuk emblem Disini tuh edit memiliki dua emblem Yang cocok digunakan Ada emblem tank Dan ada emblem mage Nah, buat kalian yang pengen pake edit offlaner Atau edit tank Kalian itu bisa banget menggunakan emblem tank Dengan settingan kayak gini Physical defense kalian tambahin 3 kali Cooldown kalian tambahin 3 kali Dan yang paling bawah kalian ambil yang ini Atau kalau kalian pengen pake settingan emblem kayak gini juga bisa Darah kalian tambahin 3 kali Cooldown kalian tambahin 3 kali Dan yang paling bawah kalian ambil yang ini cuy Nah, pasif emblem tank yang ini tuh cocok banget dipake sama si edit Soalnya semakin sekerat si edit Maka nanti si edit bakal jadi tebel Nah, nanti pasif tank ini tuh bakal ada hubungannya Sama pasifnya si edit cuy Oke, disini kalau misalkan kalian pengen sakit damage-nya Namun darah kalian tipis Kalian itu bisa banget menggunakan emblem mage Dengan settingan kayak gini Sepatu kalian tambahin 3 kali Magic planet kalian tambahin 3 kali Dan yang paling bawah ini kalian ambil yang mystery shop Nah, tapi tetep aja guys Kalau kalian pengen bersaing sama hero offlaner yang meta Aku saranin mending kalian itu pake emblem tank cuy Supaya tebal dan damage-nya pun maksimal Oke, kalau untuk build-nya Aku sih biasanya menggunakan build-nya dengan settingan kayak gini Jadi kalau misalkan kalian lawan musuh seperti lapu-lapu Seperti Arlott, Yujong, Benedetta Nah, kalian tuh cukup pake anti-quirass Pokoknya kalau misalkan kalian lawan musuh offlaner Yang damage-nya tuh ngandelin di skill Kalian itu bisa banget pake anti-quirass Tapi ini khusus musuh yang physical damage Nah, kalau misalkan musuhnya magic damage yang burst Kalian tuh bisa banget pake Athena Tapi kalau misalkan magic musuhnya DPS Kalian itu bisa ganti Athena ini jadi radian armor Dan kalau untuk bulu ini Kalian bebas sih Mau ganti item defense juga bisa Atau mau ganti jadi calamity juga bisa guys Tapi gue sih biasanya pake bulu ya Supaya attack speed si edit makin kenceng Kalau lagi pake ultimate Dan immortal ini bisa banget Kalian ganti kalau pecah ya Bisa banget kalian ganti jadi blade armor Kalau misalkan MM musuh memiliki damage DPS Contohnya kayak Moskov, Kari, apa lagi ya Hanabi, ya pokoknya gitu guys ya Nah, Melissa kan Nah, kalian bisa banget ganti ini blade armor Tapi kalau musuhnya Lashley Kalian bisa pake item ini cuy Atau ganti ini juga bisa Atau ini juga bisa guys Jadi itu adalah settingan build-nya si edit Sedangkan untuk spell-nya disini Spell edit ada 3 jenis Ada flicker, kalau kalian pengen montek Ada inspire, kalau kalian pengen damage-nya sakit Dan ada vegans, kalau misalkan kalian pengen main defensive Oke guys, jadi segitu aja pembahasannya Sekarang mah kita bakal langsung masuk ke gameplay-nya Let's go Oke cuy, jadi disini aku bakal sedikit Menjelaskan basic-nya si edit cuy Nah, jadi edit ini mempunyai pasif Yang dimana, kalau misalkan si edit menggunakan skill Entah itu skill 1, skill 2, atau skill 3 Nanti basic attack-nya bakal diperkuat Ini adalah basic attack yang biasa Tapi kalau kalian abis pake skill Nanti basic attack-nya bakal bisa mantul-mantul kayak gini Nah, jadi itu adalah pasifnya Biasanya pasif ini tuh bagus banget dipake untuk nge-clear minion Jadi kalau kalian pake skill abis itu basic attack Nanti kalian itu bisa nge-clear minion dengan cepat Nah, kalau untuk kombonya si edit Kalian itu bisa banget pake combo skill 2, skill 1 Nah, biasanya combo ini tuh bagus banget dipake untuk nangkep musuh guys Mantap Dan kalian juga bisa pake skill 1 ini Digabungkan dengan flicker Tapi ini khusus yang pake flicker Contohnya kayak gini, skill 1 flicker Nah, skill 2-nya juga bisa digabungin sama flicker Skill 2 flicker ya, kayak gini skill 2 flicker Tapi gue susah cuy Soalnya gue main di PC Jadi itu adalah combo si edit Nah, tapi kalau kalian udah level 4 Kalian itu bisa banget pake full combo Kombonya tuh kayak gini Skill 2, skill 1, ultimate Skill 2, skill 1, basic attack, basic attack, basic attack, basic attack Nah, jadi itu adalah full combo-nya si edit ya guys ya Oke Disini gue bakal jelasin Bang, kenapa sih ultimate edit aku tuh kadang sakit, kadang gak sakit Nah, jadi faktor yang bikin ultimate si edit sakit itu ada di dalam bar putihnya Nah, jadi di bawah darah si edit itu ada kayak bar warna putih Nah, kalau misalkan bar putih ini udah sampai penuh Nanti damage ultimate si edit bakal jadi sakit guys Nih, kalau udah penuh kalian bisa langsung ultimate skill 2, skill 1, basic attack Nah, nanti dijamin damage kalian bakal sakit banget Nah, jadi itulah kenapa ultimate edit itu kadang sakit, kadang gak sakit Itu dia, tergantung bar putihnya Kalian bisa mendapatkan bar putih ini ketika kalian sedang menerima damage Makanya disini kalian itu wajib pake emblem tank Supaya bar putih kalian meningkat terus kalau kita di-hit sama musuh Oke guys, jadi segitu aja pembahasannya Sekarang mah kita bakal langsung masuk ke gameplaynya Let's go Oke cuy, disini kita udah masuk ke dalam gameplaynya Jadi, kemarin itu kita sudah membahas edit Kalau misalkan kita lagi lawan musuh yang memiliki damage sakit di awal game Contohnya kayak lawan Liroth, lawan Tamus, dan lawan Glue Dan disini kita tuh bakal membahas edit Kalau misalkan kita lagi lawan musuh yang normal Atau istilahnya kita tuh lagi lawan musuh yang lemah di awal Tapi di level 4 sama-sama kuat Nah, contohnya itu kayak Lapu-Lapu, kayak X-Box, kayak Benedetta, dan kayak Chou Nah, kalau misalkan kalian lagi lawan musuh yang lemah di awal Kalian tuh bisa banget langsung nge-clear minion Jangan takut guys Soalnya disini damagenya seimbang Bahkan kalian tuh bisa aja menang di awal game Namun gak 100% juga kalian bisa menang cuy Oke, kalau 100% mungkin kalian itu kudu nunggu sampai level 4 Baru kalian bisa 100% menang guys Oke, santai Skill 2 Skill 1 Basic attack Basic attack Nah, itu adalah kombonya si edit Oke, santai Main aman dulu Soalnya si X-Boxnya udah ada pasif guys Oke, oke, santai ya Disini kita bakal langsung main aman Balik dulu Oke, jadi itu adalah tips Kalau misalkan kalian lagi lawan musuh yang lemah di awal Oke, santai Disini kita bakal langsung OTW untuk kembali lagi di landing phase Santai, santai Oke, intinya mah jangan takut guys ya Kalau takut-takut nanti biasanya kalian suka di zoning guys Oke, kalem Jadi edit ini kalau masih level 1 sampai level 3 Dia itu damagenya sangat mengandalkan skill Nah, jadi kalau misalkan ada skill Kalian tuh jangan takut untuk nyicil musuh Dan kalau habis pakai skill atau pakai combo Jangan lupa kalian itu wajib pakai basic attacknya Soalnya abis kalian pakai skill Nanti kalian bisa mendapatkan basic attack yang sangat sakit Oke, santai Santai guys Disini kita pengen openin ke turtle Cuman kalau gue sendirian nanti yang ada aku yang mati guys Oke, santai ya Kalem dulu Ini kita udah level 4 guys Kalau udah level 4 kalian jangan takut guys Oke, kumpulin pasif putihnya dulu sampai penuh Oke, kita cicil Mantap Oke, ini Pasif putihnya mau penuh guys Oke, santai ya Kita pancing Kita pancing disini Ngambil kelombang guys Supaya si eggboxnya maju Nah, kalau dia maju Langsung kita combo ya Oke, santai Santai Oke, masih belum Skill 2 Skill 1 Bas, ultimate Skill 2 Skill 1 Basic attack Basic attack Basic attack Basic attack Basic attack Oke, si Xbox udah pake clicker Nah, kalau misalkan musuhnya udah gak ada skill kabur Kalian itu bisa banget langsung pake ultimate Skill 2 Skill 1 Basic attack Intinya Kalau misalkan Damage ultimate kalian pengen sakit Usahakan kalian itu kudu Menuhin Pasif putihnya cuy Minimal ya Sampai setengah lah ya Kalau udah setengah Biasanya damagenya udah mulai kerasa Tapi kalau mau lebih sakit Ya kalian kudu penuhin Pasif putihnya guys Oke, santai Disini kita bakal langsung Ngaduh mekanik lagi Sama si eggbox cuy Oke, mana ini si eggbox ya Sudah saatnya Kita gak ada mekanik lagi cuy Skill 2 Skill 1 Basic attack Ultimate Oke, skill 2 Skill 1 Kita langsung full combo Tapi disini Pasif putih kita Belum penuh Nah Ini dia Kalau misalkan Kalian pake ulti Terus Pasif putihnya gak penuh guys Gitu dia cuy Damagenya gak maksimal Oke, coba aja Tadi kita ini ya Pasifnya penuhin Mungkin si eggbox bakal langsung sekarat ya Namun gak apa-apa Soalnya cooldown skill ultimate si edit ini lumayan singkat guys Oke, santai Skill 1 Basic attack Oke, pasifnya Ini lagi guys Pecah lagi si eggbox Oke, santai ya Ya pokoknya kalian tuh bisa mancing musuh di kelomang ini Oke, mancing ya Kalau musuhnya maju Yaudah guys Pancing ya Skill 2 Skill 1 Ultimate Skill 2 Skill 1 Basic attack Basic attack Dan si eggbox mati Kita ngekill si eggbox Dan kita mendapatkan kelomang juga cuy Sangat untung cuy Oke, santai Disini kita langsung aja push Ya guys ya Nah, ini tuh kita langsung beli Athena Soalnya musuhnya ada Karina sama Nana cuy Nah, kalau misalkan musuhnya Mage tipe burst damage Kalian tuh mending pake Athena Supaya jadi lebih kuat guys Oke, santai Disini kalau udah menang ya Ngadu mekanik Udah menang tower Kalian itu bisa banget langsung main ke mid lane Tapi disini santai dulu guys Ini si eggbox Masih belum puas Ngadu mekanik Disini kita langsung combo Nah, pasif putih penuh Langsung ultimate Skill 2 Skill 1 Basic attack Basic attack Licker lagi Basic attack Basic attack Skill 1 cuy Mantap jiwa Oke, jadi faktor yang bisa bikin ultimate edit sakit itu ada 2 jenis ya Ada di dalam bar putihnya Dan ada di dalam item plus emblemnya Kalau misalkan kalian pake emblem tank Plus pake build tank yang banyak Nanti ultimate kalian itu bakal jadi sakit Soalnya ketika si edit ini pake ulti Nanti si edit itu bakal menkonversi Physical defense dan magical defense kalian Jadi magic damage Makanya kalau edit pake ulti itu dia tipis Namun damagenya sakit Ya karena dia itu kalau pake ulti dia bakal Menkonversi Physical defense dan Magical defense kalian guys Jadi magic damage Jadi gitu guys ya Makanya kalian wajib menggunakan Emblem tank Atau item yang tebal-tebal cuy Supaya damage ultimate nya Maksimal Oke, santai Disini kita bakal Nungguin Sinana cuy Ada turtle juga disini Jadi aman cuy ya Oke, skill 2 Oke, santai Basic attack Skill 1 Oke, santai Kita udah beli Athena Jadi kuat banget cuy Santai ya Wih, di all in gua Woy, maju bang Itu udah pada all in bang Bang, maju bang Woy, oke mantap Kita balik dulu ya guys ya Lah Gue mati kenapa cuy cuy Lah kok gue mati sih Lah Eh Gue mati kenapa cuy Oke cuy Disini kita udah hidup lagi Dan ya seperti biasa Kalau kita udah menang Disini kita bakal main ke midland Dan si Cecilion bakal ke bawah Untuk mencari stack Waduh ini Aduh Cecilion Kenapa kamu ke atas coy Udah Udah ke bawah aja Itu defense tower gue Waduh Lu kenapa kesini sih Waduh Kacau balau guys Waduh Itu tower gue Udah ini mah anjur Waduh Dia maju buat apa Mati bangke Bangke Yaudah lah Santai ya guys ya Santai dulu Kita bakal ke bawah Untuk Nge clear Minion dulu guys Oke Santai Santai Masih aman Ini kalo ada lor Kita kudu siap-siap cuy Oke santai ya Santai Ini tapi link gue tuh Dikatain dulu cuy Sama Sama temen-temen kita ya Sama publik nih Ini kita main solo Dan linknya ini Ditosikin guys Sama satu tim cuy Biasalah ya Normal day in Mobile Legends Kalo gak tosik ya Paling Sarah Apake Rasis Bangke Oke santai Disini kita bakal langsung Angkat si Eggbox Pasif penuh Langsung ultimate Skill 2 Skill 1 Nah kalo musuhnya Rame kayak gini Kalo bisa kalian itu Pake ultinya Kudu jaga jarak Soalnya kalo kalian berada Di mode ulti kayak gini Darah kalian tipis guys Oke balik dulu cuy Santai Santai Masih aman guys Oke balik dulu Disini kita bakal Kemana ya Ini Gue tuh paling gak suka Pake edit Dia tuh ngepushnya lama guys Kudu pake ulti Baru ngepushnya kenceng cuy Waduh Santai dulu guys ya Santai Santai Kalem 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 Masih aman Masih aman Disini kita langsung aja Beli bulu ya guys ya Soalnya bulu ini Bagus banget Kalo si edit Pake ulti Oke kalem Kalem Link bisa apa tuh kan Normal day In Mobile Legends coy Saling tosik coy Mantap Mantap Oke santai Disini kita bakal Clear Minion Di bawah cuy Santai Santai Masih aman Masih aman Oke Ada Eggbox disini Ini perbedaan levelnya Udah 2 level ya Kita udah level 12 Sedangkan si Xbox Masih level 10 cuy Oke Kita liat disini Ada siapa Wih Ada buff tuh Wih Ada buff cuy Wih Wih ambil cuy Waduh Ini Cecilion gue agak mau ya Ya udahlah Lepas aja Nah kalian bisa incer Backlane musuh Menggunakan Skill 1 Ticker Nah langsung aja Ultimate Skill 2 Skill 1 Basic attack Basic attack Basic attack Basic attack Jadi itu adalah Montek Menggunakan edit Jadi edit itu bisa banget Montek ke Backlane musuh Menggunakan Skill 1 Flicker Abis itu skill 2 Dan kalau misalkan Pasif kalian penuh Yang bar putihnya Baru tuh Kalian ultimate Skill 2 Skill 1 cuy Oke santai Santai Aman aman ya Aman Ini kita Ngelord Juga bisa sih Oke santai Tapi aduh Minionnya banyak banget coy Susah ya Oke Oke Mantap Oke santai Oke kita udah nge-clear Minion Dan disini kita bakal Open map ya Soalnya kalau kita mau Ngelord Kita tuh kudu Ini guys Memperluas Wilayah Supaya musuhnya Nggak bisa maju Oke Santai Xboxnya ada disini Ini Linknya Ayo Link Lu mau ngelord Gue ini Gue setup nih Oke santai Bulu kita udah jadi Abis itu kita bakal langsung Beli item immortal Nah skill 1 Skill 2 Oke santai Santai Oke Disini kita bakal pake ultimate Kalau misalkan Pasif kita Setengah ya Oke Ulti Skill 2 Skill 1 Basic attack Basic attack Basic attack Dan ingat Kalau musuhnya lagi Rame kayak gini Kalian tuh kudu Jaga jarak ya Supaya Kalian tuh Nggak TB Oke dan Nggak mati cuy Oke Disini musuhnya mati 3 Tapi Aduh Sama-sama mati 3 guys Gimana ya Seimbang coy Oke Namun Nggak apa-apa Soalnya MM aku lagi fokus Ngepuss Di atas Oke santai Santai Aman Aman Namun Ini kalau musuhnya ngelor Bahaya sih Link kalau di Report Boleh lah ya Itu link Gue kasihan coy Coy Dibacotin mulu Boleh katanya Bangke Bangke Normal day In Mobile Legends Waduh MM gue mati Lagi Santai Santai Kita bakal kebawah cuy Aman sih Ini di lor Aman banget cuy Kalian mau ngelor Juga bisa ini Oke Santai Ada eggbox Di bawah Ayo Ayo Santai 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 Kita bakal mancing ya Gisya Oke Skill 2 Eh gak kena Bangke Bangke Oke Basic attack Oke nice Disini eggboxnya udah ulti Oke aman 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 Eggbox udah ulti Dan disini Kita bakal Ini gimana ya Nanggung sekali coy Pengen ulti Tapi musuhnya Pada jauh Yaudah lah Lor Wah Wah ini Wah perang lagi ini mah Wah 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 Linknya maju Waduh Santai Santai Balik dulu coy Kalem Ini kalau kita pengen perang di lor Kalau bisa darahnya Kudu penuh cuy Supaya menang ya Mantap Utiwi cuy Ini musuhnya udah nge set up Dan kita bakal langsung Utiwi Nah ini Gue pengen nge lock si Karina sih Oke Disini langsung aja guys Skill 1 clicker Waduh Waduh Ultimate langsung Basik attack Basik attack Basik attack Aduh Lornya gak dapet cuy Cuy Waduh Jadi itu guys Kalau musuhnya rame Kalian tuh jangan pake ulti Di depan musuh cuy Kudu jaga jarak Supaya aman Dan Sentosa damai cuy Tadi tuh kita terlalu depan pake ultinya Kacau balau Oke cuy Disini kita udah hidup lagi Dan di depan ada Karina Langsung kita combo skill 2 Skill 1 Basik attack Ultimate Skill 2 Skill 1 cuy Basik attack Basik attack Basik attack Skill 1 Oke mantap Karina dapet shoot door Mantap Mantap Ayo bang Ayo bang Kita defense cuy Let's go Ini musuhnya udah pada mati sih Cuman Cuman tim gue juga pada mati cuy Bagaimana ini pasep Push aja dulu Iya siap bang Siap bang Ini gue ngepush ini Ini gue ngepush cuy Tunggu lor Yoi 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 Kita bakal perang di lord lagi Ya kalau bisa menang lah Tadi tuh kalah cuy Karinanya maniac Apa-apaan tuh Let's go guys Let's go Sudah saatnya kita ke bawah Kalau udah late game kayak gini Biasanya Ini guys Biasanya Ya siapa yang menang Dia yang dapet lord Siapa yang menang ya Dia yang victory cuy Oke ini hidup dan mati ya Kalau udah late game Oke santai Kita bakal langsung Ngebantuin si link Kita bakal sama si perangko Oke Disini linknya udah nyolong Buffnya si Karina Musuhnya pake conceal Apa yang terjadi Kita bantuin mm kita Langsung skill 1 Dapet 2 Kita pasifnya udah penuh Langsung ultimate Skill 2 Skill 1 Basik ketek Basik ketek Basik ketek Basik ketek Basik ketek Nah kalau kayak gini kan Enak cuy Kalau kalian jaga jarak Aman cuy Pake ultinya Nah kalau X Eh kalau high loss kayak gini Sikat aja Dan kita dapet triple kill Let's go Apakah maniac Apakah maniac Eggbox udah ulti Let's go Oke oke Skill 1 Mantap Skill 2 Aduh basic ketek Mantap Tapi gak dapet maniac cuy Linglung Aduh linggua dikatain lagi Coy cuy Oke aman 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 Waduh Waduh Ini kita pengen ngelork juga Susah cuy Soalnya Karinanya masih hidup Nanti ketika lorknya udah sekarat Tiba-tiba Karina muncul Waduh Nanti diKS lagi Oke santai 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 Tunggu temen-temen pada hidup Baru kita Maju lagi cuy Ini mau ngelork Ya udahlah Ya udahlah aman aman ya Karinanya diatas ini Jadi aman guys Oke Santai dulu cuy Mantap 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 Ini udah enak sih Ini lorknya udah lork tebal Jadi sehingga Kita ngepuss juga Bakal enak Nah Mati Ngapain tuh anak maju Udah tau ada perangko ya Santai Santai Perangko konsil Dapet Nana Langsung skill 1 Majuin Oke disini pasifnya Ya gak apa-apa guys Yang penting disini Apa nih Aduh Gak ada yang mati cuy Gak ada yang mati cuy Tau gitu Gue Tadi Mending Tunggu pasifnya Penuh aja kali ya Oke lah Tapi gak apa-apa Is oke soalnya musuh Mati 3 guys Oke aman-aman ya Harusnya tadi Si Bruno sama Eggboxnya Mati juga cuy Namun Kita gak ada damage Oke let's go guys Kalo kayak gini Posisinya Udah enak banget cuy Let's go Sudah saatnya kita push Let's go Wai push bang Push bang Let's go bang Wai Itu hero damagenya Maju cuy Maju cuy Nah ayo let's go Kita pake ulti lah Pake ulti Moga mau ya Bahasiketek Bahasiketek Dan kita udah berhasil Nge-pause Oke guys Jadi segitu saja Gameplaynya Hero Edit Kalo kalian suka dengan video ini Jangan lupa di like Comment Dan di subscribe Oke Thank you Bye 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 Terima kasih.